Di mana, crossing dari luar, dan goooool, Irka Mila, legend sekali dia, ada Kim Jafri Kurniawan, goooool, tendangan dari Kim Jafri Kurniawan. Menang di Brawijaya, PSS Sleman benamkan Persik Kediri di zona degradasi. PSS Sleman sukses, mencuri 3 poin di markas. Persik Kediri susai menaklukkan macan, putih tersebut dengan skor 0. 2 pada pekan ke-6 Liga 1 di Stadion Brawijaya. Sepasang gol PSS Sleman masing-masing dicetak oleh Irkam Sahrul Mila, 45, dan Kim Jafri Kurniawan, 86. Tambahan 3 poin mengatrol posisi PSS Sleman ke peringkat 8. Mengoleksi total 8 poin hasil dari 2 menang, 2 imbang, dan 2 kali kalah. Sedangkan bagi Persik, kekalahan ini terasa menyesatkan sebab mereka kembali gagal meraih kemenangan, dana sekaligus makin terbenam di posisi juru kunci Liga 1 2022. Baru mengoleksi 1 poin, hasil dari 1 imbang, dan 5 kali kalah. Pada pertandingan ini, juru taktik PSS, Seto Nudiantoro, membuat sejumlah perubahan. Irkam Mila Diplot mengisi sektor winger kiri, menggantikan peran yang pada laga sebelumnya dipercayakan pada Kovarudin. Di sayap kanan, Todd Ferdinke kembali jadi andalan, sedangkan lini depan kembali dipercayakan kepada penyerang asal Brazil, Mitchell Chagas. Selain itu, PSS juga melakukan sejumlah perubahan diantaranya dengan tampilnya Deri Rahman di sisi kiri pertahanan. Di lini belakang, Deri Bakal bahu-membahu bersama Bagus Lirwanto, Talison Duarte, serta Jihad Ayouu yang ditarik mundur dari posisi gelandang bertahan. Di tengah, PSS mengandalkan Manda Cinggi sebagai gelandang bertahan sekaligus menjabat sebagai kapten tim. Ada pula Vandi Eko, Tomo, serta Sevalente yang jadi motor serangan Laskar sembada. Tak lupa, pos penjaga gawang juga diisi kembali oleh M. Ridwan setelah pada laga sebelumnya dipercayakan pada Jandia Eka Putra. Pertandingan berjalan sangat sengit. Namun saat laga memasuki menit akhir, publik tuan rumah dibuat terdiam saat sepakan Irkamila dari luar kotak penalti tak mampu diantisipasi penjaga gawang. Seor 0-1 untuk tim tamu bertahan hingga tambahan waktu 2 menit usai. Tak puas dengan keunggulan 0-1, PSS menarik keluar Cagas digantikan Boa Solosa, serta memasukkan Mithahul Hamdi mengganti Irkamila. Menit ke-79, Kim Jeffrey Kurniawan menandai debutnya musim ini setelah lama absen menggantikan Davos Tainer. Hanya butuh 7 menit, Kim Jeffrey Kurniawan langsung memberikan. Kontribusi nyata setelah mampu menggandakan, kumbulan menjadi 0-2 lewat. Sepakan kerasnya dari dalam kotak penalti. Skor pun bertahan hingga pertandingan usai. Demikian berita hari ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar PSS Leman dari kami. Matur Suun